Intro Asisten 2 Sekda Aceh, T. Hamad Dadeh melakukan kunjungan kerja ke Aceh Barat Sabtu 24 Oktober 2020 Dalam kunjungan itu, Dadeh meresmikan uji coba fungsional irigasi Lok Guci Serta menyerahkan bantuan Gubernur Aceh berupa Saprodi Padi Untuk petani di Aceh Barat yang menggarap lahan seluas 385 hektare Dadeh mengatakan, pembangunan bendungan Lok Guci yang diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Dilakukan untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian Dengan meningkatnya produktivitas pertanian Diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 Alhamdulillah, kita sudah melakukan uji coba pintu air untuk difungsikan di lahan seluas 400 hektare Kata Dadeh Ini, irigasi hanya akan diuji coba terlebih dahulu Karena tentunya, peresmian bendungan Lok Guci akan dihadiri presiden langsung Pemungsian fungsional irigasi bendungan Lok Guci dilakukan tanpa menunggu tuntasnya pembangunan bendungan Yang masuk dalam salah satu proyek strategis nasional itu Artinya, sebagian masyarakat yang punya lahan di kawasan aliran irigasi Telah bisa memanfaatkan keberadaan air yang mengalir ke sawah mereka Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1, Jaya Soekarno menuturkan Pembangunan daerah irigasi Lok Guci Diawali dengan dibangunnya bendungan pada 2004 sampai dengan 2008 Dan dilanjutkan pembangunan salurannya pada tahun 2008 sampai dengan 2015 Meskipun terkena revocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 Pembangunan tahap 2 daerah irigasi Lok Guci Yang dilaksanakan oleh PT Utama Karya Jaya Konstruksi KSO dengan nilai kontrak sebesar 255,55 miliar rupiah Terus dilanjutkan dengan progres konstruksinya sebesar 63,08 persen Jaya mengungkapkan saluran irigasi Lok Guci Kabupaten Aceh Barat Akan difungsikan secara bertahap mulai musim tanam Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 Untuk mengairi sawah seluas 400 hektare lahan Sementara itu Bupati Aceh Barat Ramli MS mengatakan Peresmian uji coba irigasi Lok Guci dilakukan agar masyarakat bisa memanfaatkan potensi pertanian Khususnya bagi mereka yang bertani di sekitar irigasi Hadir dalam kegiatan itu Kepala Birhumas dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto Dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Ahanan Serta para Kepala SKPK terkait di Aceh Barat